Hari ini, gua kedatangan tamu spesial yang ditunggu-tunggu oleh para tetangga kita, khususnya The Nub Lovers. Ini dia, Nabila Tandia. Di sini Nabila bercerita ketika dia berumur 15 tahun, dia mempunyai sebuah niat yang sangat tulus untuk menyampaikan pesan perdamaian di kala Palestina dan Israel sedang berperang. Dan di sini Nabila juga bercerita bagaimana beratnya perjalanan dia di Indonesian Idol untuk menjadi runner-up karena banyaknya serangan mental yang membuat dia menjadi insecure. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel Tetangga Kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gua sayangin dan gua cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gua akan ngasih tau aja kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, kalian bisa membeli official merchandise kita seperti apa yang gua lagi pake sekarang ini. Well, ini kan sering banget gua ngomongin ya kalau misalnya lu lebih sering mendengar Daniel Tetangga Kamu, you will feel good and feel God. Nah, makanya jadi kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita langsung aja cek ini ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke toko kita di Tokopedia. Langsung aja lu bisa search sendiri DMN official merch kalau misalnya mau ngelakuin secara manual. Tapi yang pastinya ini exciting banget karena gua tau banget semua NAP lovers udah nunggu-nunggu banget. ini dia Nabila Takiya. Hai Nabila. My goodness, gua kayaknya gak bisa jauh-jauh dari Indonesian Idol. Oke. Nabila, thank you so much di waktu yang sangat sibuk banget lu bisa menyempatkan datang ke Daniel Tetangga Kamu jadi tetangga kita disini. Iya, terima kasih banyak Kak Daniel. Congratulations menjadi runner-up untuk Indonesian Idol season ini dan di season ini, ini mungkin bisa dibilang kayak gua seneng banget, seneng banget gua denger ratingnya bener-bener luar biasa banget. Alhamdulillah. Jadi itu artinya Boy William has done a very good job. Yeay. So, you know Nabila, banyak juga sebenarnya cerita yang pengen gua karena pas lagi lu di Indonesian Idol tuh itu salah satu dari staff kita itu kayak ngirimin video lu yang sempet viral banget di Ome TV ya itu ya. Oke, iya. Dan itu keren banget, very inspiring. Gua sendiri tergugah banget karena man, anak sekecil ini aja udah ngelakuin sesuatu untuk perdamaian gitu. You know, dan gak cuman sekedar posting di Instagram oh terkutuk lah atau apa-apa. ayo damai dong, kapan damainya atau apa. Tapi you actually do something untuk membawa perdamaian ini gitu. Karena gak semua orang sih bisa seperti lu gitu. Nah, jadi gua langsung pengen ngobrol itu aja Nabila. Jadi, itu gerakan yang muncul dari lu sendiri atau dari, by the way itu bukan bokap lu kan? Itu bukan. Om. Itu kak, iya om. Om ya? Jadi, itu kayak kakaknya bokap gitu atau om dari mana? Sebenernya itu temennya abi aku. Oke. Temen. Oke, oke, oke. Kebetulan bisa main gitar terus yaudah ngiringin aku. Oke, oke. Oke, boleh. Jadi, how did the idea mulai dari mana? Jadi awalnya tuh kan aku memang sering bikin konten ya. Bikin konten kayak gitu. Cuman pada saat itu karena juga momen yang lagi ada terjadinya perperangan antara Palestine sama Israel. Terus aku memberanikan diri gitu. Aku bilang sama timku, coba kita cobain di server Israel gitu. Karena jarang banget. Biasa aku di server Jermani gitu, Swedia gitu. Jadi pake VPN masuk ya? Kalau misalnya server. Oke. Benar. Jadi ini masih di Aceh nih ya? Itu masih di Aceh. Oke. Terus akhirnya aku cobain ke server Israel. Terus tiba-tiba aku nemuin, nemuin si... Si Omeh TV. Apa? Tentara Israel itu. Oke, oke. Itu random soalnya kan kita gak bisa milih kan memang random gitu. Ya. Terus akhirnya keluar Tentara Israel itu terus aku kayak, awalnya sih sebenarnya takut. Aku takut cuman kayak, aku juga ada timku kan di samping. Terus kayak, yaudah gak apa-apa ntar kita bantuin kalau misalkan nanti ada berapa yang gimana gitu. Oke. Worst case scenario, kan takut ya? Iya takut. Ketakutan terbesar sebenarnya apa? Maksudnya orangnya juga di Israel, kamu juga di Aceh gitu. Jadi kayak ketakutan terbesar yang bisa terjadi itu apa? Sebenarnya takut when, aku kan kita ini orang asing banget gitu. Terus tiba-tiba aku harus ngobrol sama dia yang se... bisa di bilang kayak se... udah sedeket itulah gitu. Berusaha untuk mencoba humble, welcome gitu ke dia gitu. Cuman kan kita gak pernah tahu apakah bisa langsung seklop itu. Terus juga aku kan memang tujuan awal aku memang pengen menyampaikan pesan perdamaian ke dia gitu. Walaupun itu sebenarnya mungkin ada sensitif juga ya gitu. Karena kita kan membahas tentang perperangan itu kan. Betul. Dan maksudnya disitu juga dia, aku bersyukur banget disitu dia gak yang sensi banget gitu loh. Jadi bener-bener dia welcome dengan apa yang aku, topik yang aku bicarakan. Betul. Terus aku kayak nanyain bagaimana keadaan disana gitu. Terus akhirnya dia bilang ya so far is good gitu katanya. Terus akhirnya, apa aku, karena aku udah, apa omku udah pegang gitar, terus kayak dia langsung pengen, coba dong kamu nyanyiin buat aku gitu. Terus akhirnya aku nyanyiin lagu We Will Not Go Down. Betul. Dan pas, iya pas banget lagu We Will Not Go Down itu, memang diciptakan pada saat itu situasi yang terjadi antara Israel sama Palestine. Jadi We Will Not Go Down itu kayak pesan-pesan isi hati orang-orang, apa namanya, Palestine, yang setelah yang mereka rasakan, mereka tuh gak pernah dapet ketenangan gitu. Kedamaian. Kedamaian juga gitu. Terus akhirnya, aku nyanyiin ke tentara Israel itu, terus akhirnya dia ngerti apa yang aku sampaikan. Terus dia nangis. Ya, exactly. Itu gokil sih. Maksudnya, bisa menangis seperti itu. Tapi, yang gue penasaran adalah, tadi kan kita tanya, apa yang terbaik yang bisa terjadi? Itu, kan lu bikin beberapa video. Iya. Lu masih inget gak, video yang paling pertama banget, yang nyambut tuh siapa? Di Ome TV-nya sendiri. Apakah langsung si tentara itu? Ada dua orang asing dulu kayak, gak tau sih. Yang di mobil itu ya? Iya kalau gak salah. Itu yang paling pertama banget? Pertama kali, kalau gak salah enggak sih, iya. Itu dua, itu, itu sorry, itu lumayan, gak banget, generasi banget. Exactly, itu lumayan kayak apaan sih? Iya apaan sih, ngapain sih nyampein gini-gini, segala macam, memang sensi banget pada saat itu. Aku berusaha kayak, tenang, tenang, tenang. Karena kan aku actually, aku sebenarnya kan orangnya, bener-bener introvert sebenarnya gitu. Untuk apalagi untuk memulai, apa obrolan baru sama orang baru itu, lumayan challenging aja buat aku gitu. Tentu saja, gue gila, ngata ya gue, gue jujur kayak, ya untuk, maksudnya gue sebagai seorang komunikator, gue sendiri juga udah di entertainment, udah cukup lama juga, tapi untuk, setelah berbicara baru sama orang baru, apalagi dengan situasi konflik yang, lumayan sensitif, itu kayak, gue gak berani mungkin. lu umur berapa saat itu ya? Aku umur 15 apa 16 ya? 15. 15 tahun. Gue umur 15, masih main galaksi sama tajong kok. Belum berguna untuk dunia ini, apalagi ngomongin perdamaian. Lebih gokil. Nah, setelah pengalaman yang buruk, ketika di awal kan, yang tadi kamu bilang juga gitu, kayak, aduh gak banget, kenapa masih mau lanjut? Kan harusnya udah kayak, kayaknya, it's not a good idea kali ya, mendingan udah deh kita stop aja deh, daripada nanti kenapa-napa, langsung di stopin aja gitu. Ada gak pemikiran seperti itu? Karena memang aku awalnya udah takut, sempat mikir, cuman aku diakinkan sama Abi, diakinkan sama tim-timku juga, kalau kamu jangan takut, maksudnya kamu gak sendirian gitu. Dan maksudnya, aku bikin konsep kayak gitu pun juga, itu kan hal yang positif gitu. Dan aku salah satunya mungkin yang mewakili, orang-orang di sana yang mungkin susah untuk menyampaikan. Dan aku disitu berusaha untuk menyampaikan secara, ya lewat lagu, terus juga ada berapa pesan-pesan buat, si tentara Israel itu. Jadi emang, emang, udah niat kesitu udah sangat kuat banget, sampai, udahlah kalau misalnya ada yang hancur, ya udahlah. Ya udah, aku mikir kayak, ya udah gak apa-apa gitu. Yang penting, aku sudah, misalnya niatku memang tulus, ingin menyampaikan pesan-pesan itu, terhadap tentara Israel itu, walaupun nanti dia responnya bagaimana, yang penting aku sudah menyampaikan aja. Tentara Israel kan kebetulan kan? Jadi maksudnya, bisa random banget kan? Iya random banget, dan maksudnya itu jarang banget gitu loh, ada tentara Israel yang, stay main on my TV kan? Jadi, itu sebuah yang apa ya, gak tau mungkin itu udah terstruktur juga kali, I don't know. Kayak udah di, sama Tuhan tuh udah lagi di, ya di strukturin gitu. Iya, ada aja jalannya, Alhamdulillah sih lancar gitu. Iya, iya, iya. Setelah, itu berarti shootingnya cuma satu hari, atau beberapa hari? Satu hari. Satu hari, that's it. Iya. Dan abis itu kamu gak pernah nyobain lagi? Enggak kayaknya, di satu hari itu aku nyari, di server Israel itu. Besoknya gak, gak gak, gak ngadain lagi konten yang sama atau? Enggak kayaknya, aku langsung ke, ya sesuai yang aku biasanya gitu. So, pandangan kamu akhirnya pada saat itu, ketika, dalam masa peperangan itu, dan abis itu ke bangsa Israel juga, ke bangsa Palestina juga, akhirnya, apa perspektifnya? Dari pengalaman tersebut? Banyak banget sih, sebenarnya yang kayak, yang hal yang aku dapet ya, dari adanya konflik ini, yang terjadi gitu. Maksudnya, dari aku lihat orang-orang Palestine, yang gak punya masa kecilnya, kayak takut untuk keluar gitu. Terus, selalu banyak banget perperangan yang terjadi, sama orang-orang Palestine gitu. Dan, apa ya, aku sangat empati banget gitu, dengan akan hal itu. Dan aku juga sebagai orang Muslim, pasti ngerasain kayak, saudaraku, gak bisa merasakan seperti aku, yang sekarang mungkin yang kayak, ya well-well aja gitu. Jadi, apa ya, ngerasa kayak, kalau misalkan aku di posisi itu, juga aku gak akan sanggup gitu. Jadi, bener-bener sedih banget, dan aku sangat, apa ya, sangat appreciate, dan sangat bersyukur, akan hal ini, maksudnya, aku bisa merasakan sekarang, seperti ini. Dan, ya maksudnya, aku berharap mereka bisa, merasakan juga sama seperti, kita semua gitu. kalau setelah ngobrol, sama si tentara Israelnya sendiri, gimana? Dia juga, awalnya sih, karena dia, kan dia udah ngerti nih, pesan yang aku sampaikan, terus dia juga bilang kayak gini, dia juga manusia biasa gitu, dia hanya ikut arahan, maksudnya dari atasan gitu. Dia tahu sebenarnya, yang dia lakuin itu salah gitu. Cuman, mau gimana lagi, ini juga udah tuntutan kerjaan gitu. Dan pada akhirnya, dia juga masih ada, kayak aku ngeliatnya tuh, kayak masih ada hati nurani, hati kecil, dia tuh yang, masih apa ya, yang masih, dia tahu kalau itu, dia salah gitu. Cuman, dia gak bisa. Akhirnya, setelah, itu kan viral, banyak banget yang ngomongin, komenternya juga, a lot gitu. Sempat diundang gak, ke Palestina sendiri? Kalau ke Palestina sendiri, enggak. Paling waktu itu, aku sempat diundang, di acaranya, kick Andy, di situ. Gak maksudnya, justru ke situ, untuk ngeliat langsung gitu. Oh enggak. Oke. Kita coba atur waktu ya. Ya coba atur waktu. Beneran nih, kita coba atur waktu, emang gue pengen banget, sebenarnya, ke situ, kemarin itu kan, gue udah sempat ke Israel. Iya. Dan gue emang bilang, kayak nextnya gue pengen banget, coba ke Palestina. Palestina. Gitu. So, untuk ngeliat aja, kondisinya seperti apa, dan lain-lain gitu. Jadi, kalau misalnya nanti ada, tour, yang mungkin, mau endorse kita berdua. Amin, amin. Ya kan, kalau misalnya kita berdua, udah pasti, gue harus bawa istri, dia harus bawa abis, sama mama juga. Ya gitu kan, ya kan. Lengkap. Tolong diperhatikan, sampai kita harus bawa kru juga. jadi ya, minum-minum 15 orang lah, yang mau ngayang terus kita, untuk ke Palestina. Ya kan. Tapi impactnya dong, impactnya. Impactnya. But, sebagai konten creator, gue ngerasa, banyak orang tuh, hanya ngelakuin, ngelakuin apa ya, hal-hal di kontennya itu, untuk membuat konten mereka, itu cuman, ngedapetin likes, dan ngedapetin viewers, atau subscriber, tapi, tanpa mereka ada, ada niat untuk, menggerakkan, ke arah perdamaian. Ya tahu, ada isu-isu yang mereka gerakkan juga gitu. hati kamu emang, selalu di situ, atau gimana? Kalau dibilang hati selalu di situ, ya pastinya untuk, apa ya, aku berusaha, selama aku hidup di dunia, berusaha untuk selalu, pengen berbuat baik. Selalu, selagi aku masih muda, pengen ngelakuin yang produktif, tapi ke hal-hal yang positif juga gitu, karena, maksudnya buat apa gitu loh, kayak kita udah, di dunia ini yang sementara gitu, jadi kayak, ya lakuin yang ter, maksudnya yang baik-baik aja, gak pengen yang, bagaimana gitu. 8 tahun itu, aku tuh bener-bener yang, udah disuruh kayak, harus kenal dapur, bagaimana gitu, terus aku kayak, udah bisa yang, masak nasi juga, emang semandiri itu gitu. Aku tahu, maksudnya di dunia entertain ini, lumayan banyak, di kalikunya, segala macem. Ini Tuhan, Allah ngasih, fasilitas sekarang ini, apa aku bisa, mempergunakannya, dengan baik gitu. Karena kan pasti banyak banget, kayak, pilihan-pilihan, maksudnya juga ada, tergoda mungkin, dengan hal apa, segala macem. disini, maksudnya challenging gitu pasti. Lu pernah nanya enggak, kenapa, Tuhan memberikan lu, ketenaran ini? Iya, berat banget.